selamat menikmati so buat kalian semua yang ingin bertanya mbak kalau bertanya kalau nge DM itu dimana kalian tinggalkan komen kalian langsung di Youtube ini ya teman-teman nanti insya Allah saya akan balas atau bahkan mungkin saya akan langsung bikinkan videonya oke so disini mbaknya itu bilang seperti ini loh benar banget mbak aku aja sekarang nyesel udah milih pulang ke Indonesia padahal kalau aku lebih sabar sekarang aku udah enak disau disana nah disini ya teman-teman buat kalian semuanya nih yang masih awal masih baru pertama kali datang ke Singapura pasti ego kalian tuh masih besar ya tapi kalau mungkin mbaknya yang sudah disini belasan tahun tuh udah pada ngeblak gak pada ngeluarin ego udah biarin aja majikan memang seperti itu nanti kalau majikan udah capek pasti diem sendiri itu yang sudah lama di Singapura yang sudah pada paham tentang karakter majikan sama halnya seperti saya ya tapi disini tetep aja nangis-nangis sakit hati sakit hati tapi kalau udah bar ya bar ya gak perlu dibawa sampai besok sampai besoknya itu gak ada saat kita bentrok ya bentrok saat kita bar ya bar selesai ya selesai kayak gitu loh mbak ya jadi disini mbaknya tuh merasa menyesel waktu kerja di Saudi sana itu mbaknya itu gak bisa sabar alias mbaknya ini gede no egonya jadi setelah pulang ke Indonesia akhirnya mbaknya nyesel getung guri mbak lak yuk bener toh apa sih tak ngomong no getung guri ya akhirnya setelah sampai di Indonesia gak ada uang lak yuk akhirnya mikir ya Allah kok ranti duit padahal kerja di luar negeri penak loh kerja di iupan di Indonesia aja lakar kerja apa di Indonesia lakar umpamanya urepnya di desa kerja apa mbak ibaratnya sampai kerja di toko sembako ya sehari bayarnya piro lakar ibaratnya ya ibaratnya istilah kasarnya ya kalian digaji 500 atau 600 ribu wah kerja ini rekoso neram loh mbak awet soko rekoso neram awet mulai ya mulai dari pagi sampai ibaratkan sore jam 5 atau jam 6 rekoso loh mbak kerja ini toko sembako ke rekoso angkat-angkat minyak angkat-angkat beras angkat-angkat gula kayak gitu rekoso dan cuma dibayar mungkin 500 atau mungkin 600 ribu kayak gitu lah naik kerja di luar negeri udah kita itu disini kita menjadi badannya bersih ya kita awet muda bener apa enggak kayak gitu terus gaji kita juga lumayan gede loh teman-teman ya karena disini banyak sekali yang ngomong sama saya sharing sama saya curhat sama saya waktu ketemu di Siti Plaza sana mbak waktu ketemu di paya lebar ya lah daripada pulang ke Indonesia daripada njebur nang sawah lah mending jadi TKW tau ngawak resih duit oke awet enom lah ya kalau jadi TKW tuh ya kata-kata mbak-mbak yang ada di Singapura sini ya kalau jadi TKW katanya awet muda terus kita itu benar-benar dapat uang tiap bulannya tiap kita bisa seneng-seneng dapat liburan kayak gini tapi kita juga harus berpikir bukannya kita itu bukan berarti ya teman-teman kalau kita bekerja di luar negeri ini bukan berarti kita lupa dengan keluarga yang ada di Indonesia itu bukan ya kita itu misalkan dapat liburan itu cuman menghilangkan rasa capek menghilangkan rasa stres saat bekerja berada di rumah majikan seperti itu aja gak ada niatan yang lainnya tapi untuk mbak-mbak yang mungkin dapat kenalan atau dapat pacar yang kayak gitu kayak gitu mah urusan masing-masing dosa mah ditanggung sendiri ya kalau saya mah na'udzubillah ya kalau bisa tetap istiqomah tetap mencari ibaratnya ridhonya Allah ya bekerja mencari rezeki yang halal agar hasilnya bisa berkah barokah untuk keluarga yang ada di Indonesia kalau saya kepengennya cepat-cepat ya Allah berikan aku rezeki yang banyak agar aku bisa ya cita-citaku belum kesampaian lagi teman-teman aku kepengen punya cita-cita satu lagi sama Allah aku minta sama Allah ya Allah kabulkan aku benar-benar kepengen punya cita-cita itu satu lagi kenapa ya mbak AC itu bisa bertahan lama di Singapura karena saya masih punya satu impian lagi teman-teman yang belum kesampaian saya tuh pengen satu lagi dan itu saya gak bisa ngasih tau kalian semua karena itu privacy ya oke so disini saya benar-benar bisa bertahan sampai detik ini karena apa ya karena saya masih butuh teman-teman misalkan kalau saya pulang ke Indonesia loh teman-teman saya berpikiran gak yuk arek nyang apa gak yuk arek kerja apa gak yuk arek piye bingung ya padahal kalau di Singapura kan ibaratnya ya Alhamdulillah saya bersyukur ya kerjanya ya gak rekoso nemen ibaratnya gak disuruh ke sawah ke kebun kalau di Taiwan kan disuruh berkebun disuruh ke sawah nandur disuruh bahkan disuruh untuk mencari rongsok ya teman-teman kalau Taiwan itu tapi kalau di Singapura ini gak ada ya rumahnya kecil-kecil ada yang tinggal di flat ada yang tinggal di banglo ada yang tinggal di kondo banglo mah juga lumayan setiap hari juga gak dikekang harus bersih itu gak ya kita inisiatif sendiri lah mbak ya sama halnya seperti di Hongkong rumahnya kecil-kecil tapi enaknya tuh mbak di Singapura nih ya Alhamdulillah saya itu dapet kamar pribadi itu yang bikin bikin nyaman banget dapet kamar pribadi toiletnya dapet sendiri itu Alhamdulillah banget itu yang membuat nyaman tuh disitu loh mbak ya karena kita gak campur dengan tidurnya dengan anak majikan kalau yang dulu awal mula saya datang ke Singapura kan saya tidurnya dengan anak majikan yang sekarang mbak enggak Alhamdulillah sendiri ya toilet juga sendiri ya jadi disitu yang membuat nyaman tuh ya disitu oke so disini buat kalian semua misalkan kalian datang ke Singapura ya kalian nanti itu ada loh ya yang sampai kemarin tuh sampai tertekan ya karena saya itu punya yang namanya baru melihat mbak itu di dalam live ya saya tanya mbaknya baru ya disini iya mbak kok tau mbaknya kelihatan banget dari raut mukanya itu sangat tertekan kayak gitu memang ada masalah apa mbak jangan ngomong mbak ini anaknya nanti dikasih tau ke ibunya oh oke mbak iya terus waktu itu kan ya Allah kasihan banget ini mbaknya masih baru terus ya Allah ada apa kayak gitu kayaknya sih ya masih baru teman-teman masih beberapa mungkin beberapa bulan kayak gitu mungkin satu bulan lebih karena saya pertama kali melihat mbaknya itu yang berada di live itu ya kan setiap hari kan setiap mungkin sore ya sore atau pagi tapi kan saya sering yang namanya bawa ngomongan saya turun ke taman kayak gitu kan dan disitu saya ketemu sama mbaknya ini kok mbaknya seperti tertekan kayak gitu iya mbak saya disini punya masalah tapi saya gak bisa pindah mbak saya gak bisa transfer majikan saya ini orangnya licik kayak gitu sampai ngomong kayak gitu terus kita sebenarnya omongan kita belum berakhir teman-teman tapi yang membuat omongan kita berakhir karena waktu itu kan saya sudah nyampe di lantai saya harus keluar dari live itu jadi obrolan kita sampai disitu ya kasihan banget jadi disini buat kalian semua ya mbak ya misalkan suatu saat kalian datang di rumah majikan dan kalian itu misalkan ada masalah itu lho mbak ya kalian itu harus ngomong sama majikan jangan diendem jangan diem sendiri itu gak bakalan menyelesaikan masalah ya setiap masalah saya yakin pasti ada solusinya oke karena disini saya yang saya alami sendiri saya pernah punya masalah seperti itu saya merasa gak cocok dengan majikan tapi saya ngomong sama majikan ya saya ngomong saya minta transfer oke tapi dari situ majikan gak gak ngasih transfer teman-teman terus akhirnya kan saya langsung telpon ke pihak agent dan alhamdulillah agent saya itu langsung langsung tiga hari kemudian atau dua hari kemudian langsung datang ke rumah majikan ngambil saya dan alhamdulillah saya dapat majikan yang baik kayak gitu ternyata majikan ini sudah sering gunta ganti pembantu kayak gitu alhamdulillah banget jadi disini ya buat kalian semua misalkan nih mbak saya nanti misalkan datang ke singapur terus saya itu mungkin gak cocok dengan majikan itu bagaimana kalau saya kepengen ngadu ngadu ke siapa kalian telpon dulu ke agent misalkan agent gak respon ya kalian barulah telpon ke MOM misalkan MOM gak respon ya kemarin saya menemui langsung dari mbak Indonesia yang kabur itu mbaknya dari Lampung itu mbaknya cuma jaga satu ama saja oke tapi disitu amanya itu sangat cerewet sekali akhirnya mbaknya ini kabur teman-teman mbaknya bawa koper satu terus mbaknya itu tanya sama saya C tanya ini yang untuk tempat penampungan orang-orang kabur dimana ya kan saya ngomong disiti plasa ada mbak di lantai dua itu ada pokoknya disiti plasa lantai dua itu ada enggak di katong sini juga ada oh kalau di katong saya emang gak tahu mbak C kayak gitu kan terus akhirnya ini tanya ke orang Singapur lah ya soalnya waktu itu saya juga buru-buru teman-teman kan saya kan kalau jemput anak sekolah itu kan juga semuanya dikasih waktu harus cepat-cepat pulangnya juga harus tepat waktu kayak gitu gak boleh molor-molor nanti ditanya kamu kemana aja jemput anak kok lama banget kan gak enak disini yang namanya kita sudah dikasih kepercayaan sama majikan kita juga harus menjaganya kayak gitu gak boleh sembrono atau sak karpedwi itu gak boleh ya teman-teman jadi kita itu ibaratnya punya yang namanya rasa tanggung jawab kayak gitu ya jadi disini misalkan kalian punya masalah apapun di rumah majikan ya kalian harus ngomong sama memser kayak gitu ya jangan sampai kalian yang namanya kabur teman-teman kabur itu gak gak menyelesaikan masalah ya bahkan kalian bakalan dapat masalah yang lebih besar lagi jangan sampai kalian harus berpikir keluarga yang ada di Indonesia itu bakalan mengharapkan kalian pulang ke Indonesia dengan membawa kesuksesan bukan dengan kehampaan bener apa enggak enggak kalian harus ingat perjuangan kalian saat masuk ke PT seperti apa pahitnya perjuangan di dalam PT setelah sampai di Singapura kalian menemui sedikit masalah aja kalian sudah ngelempang kalian bahkan sudah berpikiran gak maulah saya mau minta pulang aja ke Indonesia minta pulang ya kalau ada uang mbak beli tiketnya bahkan ini mbaknya masih potongan gaji tiket siapa yang beliin ya gak bisa kalau kalian mau minta pulang harus punya uang untuk beli tiket sendiri karena ini belum finish 2 tahun kecuali sudah finish 2 tahun terus gak betah pulang mah sudah ditanggung sama majikan atau bahkan dalam waktu mungkin 22 bulan atau 20 bulan ya kalian sudah benar-benar gak kuat tuh kalian bisa beli tiket sendiri kan punya uang sendiri gak apa-apa tapi ada juga yang mungkin majikannya masih berbaik hati terus dibeliin tiket terus di sendback ke Indonesia itu banyak ya seperti itu jadi disini buat teman-teman semuanya yang kepengen mengadu nasib ke luar negeri ataupun ke Singapura khususnya ya untuk yang kepengen sukses bahwasannya sukses itu berproses mbak sukses itu butuh waktu butuh perjuangan semuanya gak ada yang instan ya saya selalu ngomong semuanya gak ada yang instan berproses mulai dari zero hingga akhirnya kita menerima gaji penuh semuanya itu butuh waktu jadi disini misalkan keluarga kalian yang ada di Indonesia itu berpikiran bahwasannya wah seneng tuh pasti seneng banget ya anakku wah istriku kerja ke luar negeri pasti seneng banget nanti tiap bulannya dapat kiriman ini itu ini itu gak tau nah gak taunya setelah sampai di Singapura dapat masalah ya sebenarnya disini itu yang namanya kita bekerja gak hanya di Singapura saja gak hanya di luar negeri di Indonesia aja juga sama seperti itu semuanya butuh adaptasi penyesuaian dengan keluarga majikan ya karena yang awal mulanya kita itu bukan siapa-siapa kita gak tau siapa mereka gak tau mereka itu sama kita itu siapa gak tau gak kenal dan akhirnya kita tinggal satu rumah dan kita harus benar-benar saling mengenali ya terus untuk agar majikan percaya sama kita itu juga gak gak gampang mbak ya semuanya butuh waktu semuanya juga butuh proses kayak gitu misalkan nih kalian nanti sudah sampai di rumah majikan dites disitu ada barang-barang bergeletakan ya seperti jam seperti halnya cincin seperti halnya uang dimana-mana ada uang itu hanyalah tes kalian dicoba saja ya percobaan kayak gitu teman-teman jangan sampai tergiur kalian jangan sampai merasa wah ini majikan pasti lupa nah diambil ajalah masukin kantong jangan mbak ya itu semua gak berkah gak halal karena itu bukan milik kita sesuatu yang bukan hak kita sesuatu yang bukan milik kita jangan diambil gak bakalan berkah akan bahkan menjadikan masalah untuk kita ya jangan sampai seperti itu kalau bisa malah diomongkan sama mem atau ser mem ini ada uang disini ser ini ada uang disini nah kayak gitu lebih baik jangan terus dikantongin kayak gitu jangan sampai punya sifat seperti itu ya mbak ya ingatlah bahwasannya sekecil apapun ataupun ibaratnya sebesar apapun ya barang yang ada di rumah majikan yang sekiranya bukan hak milik kita jangan sampai diambil oke ingatlah selalu jalani apa yang sudah saya sarankan menjadi orang yang jujur ya kalian harus benar-benar punya rasa tanggung jawab ya kalian harus benar-benar bisa menjadi orang yang bisa dipercaya oleh majikan dan semuanya itu berproses sudah pasti dari hal kecil sampai sebesar apapun nanti bakalan ada yang namanya percobaan testing ya kalian bakalan dites kejujuran tuh anak ini mau apa enggak kira-kira saya kasih uang jebakan disini nah kalian harus ingat ya teman-teman kata-kata dari saya oke kita gak hanya dihadapkan dengan mental tapi kita juga perlu adanya tes kejujuran juga oke dan disini misalkan nanti suatu saat kalian menemukan majikan yang pelit yang cerewet kalian benar-benar yang harus siap siap segalanya gak hanya mental kalian juga harus siap segalanya kalian harus bisa bertahan selagi majikan gak main fisik ya karena disini untuk bertahan hal seperti itu gak mudah juga ya mbak ya karena disini saya juga pernah merasakan seperti itu mendapatkan majikan yang seperti itu saya pernah tapi alhamdulillah semua saya bisa melewatinya karena saya berpikiran kalau misalkan saya transfer nanti akan mendapatkan tambahan potongan lagi dan itu saya gak mau makanya saya bertahan terus akhirnya alhamdulillah di next majikan saya mendapatkan yang lebih baik karena saya percaya bahwasannya roda kehidupan itu akan selalu berputar dan berputar misalkan kita berada di bawah suatu saat nanti kita bakalan naik lagi bakalan naik lagi bakalan naik lagi terus selanjutnya seperti itu mbak ya roda kehidupan selalu berputar dan berputar oke untuk itu buat teman-teman semuanya jangan lupa untuk selalu berdoa mendekatkan diri selalu sama Allah minta yang terbaik ya pokoknya kalian harus benar-benar yang namanya ingat dengan tujuan awal bahwasannya kerja ke luar negeri untuk mengadu nasib merubah nasib kepingin mencari kehidupan yang layak untuk itu kalian harus benar-benar siap segalanya oke teman-teman dan gak lupa juga disini saya selalu memberikan support serta dukungan semoga diberikan kemudahan kelancaran semoga dipertemukan dengan keluarga majikan yang baik semoga bisa finish kontrak kalian bisa nyaman berada di rumah majikan bisa akhirnya nanti pulang ke Indonesia dengan membawa hasil yang memuaskan amin dan saya akhiri sampai disini akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you on my next video bye bye